Keperego ker ngejual narkoba, salah seorang padagang siomai di Kabupaten Cianjur di cerak polisi. Dumasar karena hasil pemeriksaan polisi, mangihan mengerak 100 obat terlarang, anuditenden di Najero Roda Daganganana, jendina kantong milik Manehna. Rohendi, padagang siomai, anuger mangkal di buruan Salasai Jiruko, pentas dan kantor Dinsos di Jalan Raya Cianjur, Bandung, Kecamatan Karang Tengah, Cianjur, kapaksa diamankanku petugas di Samabta, Pores Cianjur, Wanci, Beting, Mangkukna. Eta tukang siomai teg katohian ngajual ke sejumlahin rumaja, sejumlahin obat-obat terlarang. Eta pelaku teg kajiret rajia petugas polisi lantaran kaperego ker transaksi obat terlarang. Pelaku teg bisa majar kumahan nalikadipariksa petugas. Tinata solempang na jeng hati proda siomai, lianti mang ratus-ratus pel, polisi G manggian bukti transaksi mangrupa chattingan pesanan obat di nahapeng di korban. Diken pemeriksaan lewi gemet pelaku dibawa ke kantor polisi. KBO Samabta, Pores Cianjur, Nandesgen, Eta ketak nyerek pelaku T, mangrupa kegiatan presisi razia miras. Nalika Nyalik Sikmang Pirang Lelawak, petugas menggian salah seorang perdagang siomai, Tembong Kaur, Kawas Anun Kasienan, turutat tindak tanduk 6 Matak Nyurigakun. Nalika diperiksa, polisi menggian mangratus-ratus pel obat terlarang siap jua di pelaku. Nah dari hasil razia, selain daripada obat-obatan terlarang, Sementara kami mengisir kepada tempat-tempat yang saat ini berjualan minuman keras, terutama minuman keras rosoroso. Sementara yang kami ini diamankan beberapa dus dan beberapa minuman rosoroso dari miras tersebut. Obat terlarang anu dijual ke tukang siomai te jenis teramadol jeng heksaimar. Ianti ngamankan tukang siomai, polisi ig ngamankan sejumlah indus miras dihigi depot jamu anu matuh tepati anggang jeng tukang siomai. Eri Setiawan, Banduk TV